Komentar Anang Hermansyah lihat Fuji Utami alias Fuji diperlakukan sejahat ini oleh penggemar yang tak tahu aturan. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji akui menangis usai mengalami insiden kurang mengenakan baru-baru ini. Rupanya badan Fuji ditarik oleh seorang wanita saat berada di acara maraton. Namun Fuji memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu itu semata-mata karena rasa sayang dan mengemarinya. Oh enggak, aku pas ditarik ibu-ibu Maha enggak nangis. Biasa aja, mungkin dia gemas, ngefans, itu enggak masalah, kata Fuji dikutip dari Youtube Populer Seleb, Selasa, 6 Agustus 2024. Di sisi lain, adik ipar mendiang artis Vanessa Angel itu pun membeberkan hal yang membuatnya tak nyaman saat bertemu penggemar. Fuji mengaku tak nyaman ketika area sensitifnya tersentuh penggemar. Beberapa waktu lalu, salah seorang penggemar diketahui tidak sengaja menyenggol bagian dada Fuji saat bermaksud meraih tangan sang selebgram. Yang aku permasalahkan itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya, kata Fuji. Meski begitu, Fuji enggan menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut. Ia memahami kala itu kondisinya sedang tidak kondisif. Aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena tempatnya ramai banget. Tidak kondisif, dan aku juga merasa bodyguard sama keamanannya sudah menjalankan tugasnya dengan baik jadi tidak mau menyalahkan siapapun, tutur Fuji. Seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami, alias Fuji, geram ketika banyak warganet yang justru menyalahkan dirinya atas insiden yang terjadi di acara Sultra Fun Run pada minggu, 4 Agustus 2024, kemarin. Pada acara tersebut, ada seorang penggemar yang tanpa sengaja menyenggol area sensitifnya, yakni bagian payudara, ketika akan menggenggam tangan Fuji. Bila dilihat dari video yang beredar di media sosial, dapat dikatakan Fuji sebagai korbannya. Namun, ia geram ketika banyak warganet yang malah menyalahkan dirinya. Ironis banget sih komen-komennya. Kenapa ya sering banget korban peleceh hantu dipojokin? Disalahin soal pakaianlah, dijadikan bercandaanlah, kesal mantan pacar Tarik Halilintar. Bercanda tahu tempat dong bro SIS. Udah tolol, empatinya pun gak punya. Hadeh, ungkasnya itu di Instagram Story pada Selasa, 6 Agustus 2024. Kemarahan Fuji itu merujuk pada tanggapan warganet pada postingan sebuah media yang memberitakan insiden buruk yang dialami sang selebgram. Fuji menangis di balik layar usai bertemu para fans karena area sensitif pay darahnya sengaja dipegang orang tak dikenal, bunyi judul unggahan media tersebut. Pada unggahan selanjutnya, teman dekat Aziza Salsha itu menunjukkan sejumlah komentar warganet yang menurutnya keterlaluan. Tapi kalau dipegang di elus-elus sama pacar beda cerita, malah pengen nambah, kata akun ANC, si Fuji juga menikmati. Buktinya itu lidahnya dan mulutnya nganga, imbuh akun anak. Haha makanya embah jadi perempuan itu harus mahal, ujar akun Okta. Selain itu, perempuan 21 tahun itu juga mengunggah sebuah balasan warganet di DM-nya. Warganet itu meminta Fuji untuk menghapus postingannya. Ti, hapus aja ti postingan ini. Terima kasih telah menonton!